Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update pergerakan buat Bitcoin, kemudian saya akan coba analisa juga coin yang sudah teman-teman request. Oke, kita akan mulai dulu dari Bitcoin ya. Nah, kalau diperhatikan untuk pergerakan Bitcoin, saat ini sebenarnya belum begitu banyak perubahan ya, di mana saat ini kita masih berada dalam satu fase konsolidasi, dan ini sebenarnya lebih menguntungkan altcoin ya. Makanya kita perhatikan dalam beberapa minggu yang lalu, altcoin ini yang naik lumayan kencang. Oke, kalau saya coba gambarkan satu trendline di sini, ini bisa diperhatikan, Bitcoin sebenarnya kemarin sudah sempat jatuh di bawah area trendline, dan saat ini mencoba untuk retest. Nah, retest dari trendline ini sangat krusial untuk kita perhatikan, karena kalau kita gagal bertahan di atas trendline ini, maka ada potensi kita bisa melihat penurunan ke support kembali. Support sedekatnya saat ini ada di sekitaran Rp46.500. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Saat ini memang kita sedang berada di resistance, jadi kalaupun terjadi koreksi, itu lumayan wajar ya. Selama kita masih gagal breakout di resistance ini, pergerakan kita masih akan konsolidasi di range ini. Nah, kalau saya pribadi, lebih banyak memanfaatkan kondisi seperti ini di altcoin ya, di mana kita bisa short on trading di altcoin, dan memanfaatkan profit. Jadi untuk saat ini saya lebih hindari dulu untuk masuk di Bitcoin, dikarenakan sudah berada di area resistance. Saya akan menunggu breakout sebelum memastikan adanya kenaikan lanjutan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan bahas coin SEC ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk coin SEC ini, dia sedang mengalami penguatan yang cukup eksponensial, dan ketika pergerakan yang sangat eksponensial, biasanya kita bisa ekspektasikan adanya koreksi yang dalam juga. Nah, tapi kalau saya perhatikan, mungkin kita masih akan ada satu movement lagi ke atas, dikarenakan kemungkinan besar kita sedang berada di wave 3. Dan kalau saya coba perhatikan, di wave 3 ini biasanya akan ada 5 wave, dan saat ini kita baru saja melihat sampai wave 3. Jadi ekspektasikan mungkin akan ada koreksi atau sideways di area sekitaran sini. Setelah itu kita bisa ekspektasikan wave 5-nya ke atas. Nah, ini ekspektasi saya dalam jangka waktu dekat. Nah, tapi nanti kalau harga SEC jatuh di bawah area sini, maka ada potensi analisa ini tidak valid lagi ya, dikarenakan ini ada potensi juga menjadi wave 5. Jadi saat ini memang di kondisi yang agak tricky. Kalau saya pribadi, saya akan coba hindari untuk coin seperti ini. Saya lebih sarankan untuk mencari coin lain yang masih belum mengalami kenaikan yang signifikan, karena biasanya money flow juga akan masuk ke coin tersebut. Oke, untuk data chat SEC ini sebenarnya masih lumayan kurang ya. Jadi saya juga tidak bisa terlalu banyak menganalisa untuk coin ini. Setidaknya kita harus menunggu adanya pattern sebelum analisanya bisa lebih valid. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk coin SEC. Selanjutnya saya akan bahas coin SLM. Nah, kalau diperhatikan untuk coin SLM, sebenarnya ini ada satu petanda yang cukup bagus, di mana kita berhasil breakout dari area teran dan kuning ini. Dan, kalau diperhatikan ada potensi kita bakal melanjutkan kenaikan. Karena juga ada potensial pattern dari double bottom ya. Jadi double bottom biasanya targetnya kita bisa naik ke area 1,272 extension, di area sekitar 0,4 ya. Kemudian ada di area 0,46. Jadi ada 0,43 dan 0,46. Sebagai target resistance crucial buat coin SLM. Nah, kalau dihitung juga elite wave countnya, saat ini kita sedang berada di wave 4 dan menuju ke wave 5. Ini merupakan elite wave count yang saya bisa gambarkan ya. Jadi, wave 5-nya ada potensi bisa end di area tersebut. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Dan sebenarnya kemarin bisa menjadi area entry yang cukup bagus ya. Di mana dia baru saja berhasil breakout dari area trend dan kuning ini. Oke, jadi selanjutnya yang saya ekspetasikan adalah pergerakan uptrend ke area sekitaran sini. Jadi, bisa di antara dua area ini juga. Itu yang perlu kita ketahui ya. Oke, seperti itu analisa buat coin SLM. Selanjutnya saya akan bahas coin ELIS. Nah, buat coin ELIS, buat teman-teman yang sudah ngikutin mungkin dari bulan lalu ya. Saya pernah gambarkan ini ada potensi 5 wave. Dan saat ini kita sudah berada di wave 5-nya. Jadi, ini teman-teman sudah harus hati-hati ya. Dan sudah harus repeat juga. Dikarenakan pada potensi setelah wave 5, kita bisa melihat adanya koreksi ya. Jadi, koreksi yang pada umumnya terjadi itu merupakan ABC. Ini yang perlu diantisipasi ya. Kalau nanti Bitcoin mengalami penurunan, kita juga bisa mengespetasikan adanya pergerakan seperti ini. Nah, kalau diperhatikan saat ini memang kita sedang berada di area support ya. Jadi, kalaupun ada pemantulan yang terjadi itu sangat wajar. Selama ELIS tidak naik di atas area 22,5, maka potensi ini masih lumayan valid. Tapi, kalau nanti dia berhasil naik di atas area 22,5, maka ada potensial upside continuation lagi. Ini bisa menjadi wave 5 extension, mungkin sampai ke area 30 dolar. Tapi, ini skenario yang saya tidak begitu ekspetasikan. Dalam jangka waktu dekat, saya lebih mengespetasikan adanya ABC corrective wave. Kalau saya pribadi, saya akan hindari juga mengambil position short. Karena, kalau kita perhatikan, trendnya masih cenderung bullish ya. Jadi, setidaknya kita harus menunggu adanya pembentukan lower low sebelum kita boleh mengambil position short. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat coin ELIS. Selanjutnya, saya akan bahas coin BTT. Oke, ini merupakan chart dari coin BTT ya. Saya juga sudah sempat bagikan kemarin kalau ini ada potensial dari inverter hand and shoulders. Dan, menurut saya kalau diperhatikan, ini sudah cukup valid ya. Dimana, right shouldersnya sudah terbentuk. Karena, kemarin ketika saya buat video, right shouldersnya belum ada. Saat ini kita sudah bisa melihat adanya right shouldersnya. Nah, kita tinggal perlu menunggu adanya breakout ya. Kalau breakout bisa terjadi, maka potensi kenaikan terdekat kita ada di sekitar 0,006. Ini perlu teman-teman perhatikan sebagai target crucial. Kemudian, selanjutnya ada di 0,0075. Nah, ini target lebih medium termnya. Tapi, kalau pun breakout terjadi, saya lebih mengespektasikan adanya kenaikan minimum ke area 0,006 dulu. Jadi, mungkin kita bisa naik ke area sini. Setelah itu retest ke area support. Naik elannya. Setelah itu baru mengalami kenaikan lanjutan. Jadi, view saya buat coin BTT akan cenderung seperti ini. Dan, menurut saya ini masih sangat possible ya. Dikarenakan patternnya ini cukup bagus dan cukup valid juga. Nah, tapi memang sebelum breakout, kita masih ada potensi melihat konsolidasi di sekitar area sini ya. Jadi, itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, seperti itu buat coin BTT, selanjutnya saya akan bahas coin Coti. Oke, coin Coti ini sebenarnya juga sudah saya pernah update ya. Karena ada satu trend lain ini, dan saya katakan area ini bisa menjadi area buy yang cukup bagus. Nah, buat teman-teman yang sudah buy di area sini, ini sudah floating profit juga. Untuk TP-nya, paling dekat sebenarnya bisa di area 0,4. Tapi, kalau mau TP yang lebih signifikan bisa di 0,48. Nah, karena 0,48 ini ada satu resistance yang krusial di area sini juga. Jadi, kita bisa ekspertasikan adanya koreksi ya setelah harga menentu area tersebut. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat masuk di area trend lain ini, ini sudah floating profit kurang lebih 20%. Nah, ini bisa juga kalau mau TP sebagian dulu. Dan sisain sebagian buat TP di area 0,48. Itu sangat bisa dilakukan. Nah, untuk Coti sendiri juga tetap sama. Setelah retest, saya mengespertasikan adanya kenaikan mungkin sampai ke area 0,48. Tapi, kalau nantinya kita berhasil breakout lagi dari sini, maka ada potensi kita bisa melihat all time high yang baru. Jadi, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, untuk all time high-nya, saya bisa ukur yang menggunakan Fibonacci. Targetnya mungkin bisa sampai ke area 0,77 secara medium term. Nah, walaupun ke depannya nanti Coti membentuk sideways di area sini, sebenarnya masih sangat wajar. Kadang memang setelah retest, dia bakal membentuk pattern dulu supaya kenaikannya nanti lebih valid. Jadi, bisa saja dia membentuk table bottom di area sini sebelum kenaikan terjadi. Jadi, kalaupun itu terjadi, skenario-nya masih kurang lebih akan sama, naik. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja untuk analisa kali ini. Mungkin ada sedikit pengumuman di mana teman-teman yang kemarin daftar surveinya itu sudah dikirimkan email. Jadi, teman-teman bisa coba cek email-nya dan masuk ke channel free trial-nya. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.